Sampai jumpa di video selanjutnya Dan paranormal experience Line today masuk Semua masuk ya Ini adalah konten yang bernama Smash or Faze Oke, ntar yang tau Jadi di game ini Fanny dan juga Felly Akan menyebutkan nama-nama Youtuber Dan selebgram perempuan Wah, yang seperti kita ini Jadi mereka udah menyiapkan Nama-nama dan fotonya yang nanti akan Dikasih lihat ke kita, gue sama Kevin Harus bareng-bareng bilang Smash atau Faze Nah kalo Smash itu artinya kita suka sama dia Atau si Youtuber Atau si cewek yang dikasih lihat ini Memenuhi kriteria kita untuk kita sukai Suka dalam konteks untuk dipacarin Jadi bukan suka yang berteman Tapi suka untuk yang dipacarin Dan kalo misalkan Faze, berarti ya engga Nah kita harus sebut alasannya kenapa Oke Ini konten yang berat Salah kalo berat Hahahaha Disclaimernya cuma hiburan Dan ini juga banyak dibikin sama orang luar Ini menurut gue ini sangat lucu dan menarik Jadi buat temen-temen yang disebut jangan baper Baper juga ga apa-apa sih Nanti bisa DM ke gue Buat cowoknya yang Youtuber ini Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Mari kita mulai Felly silahkan sebutin dulu Ayo Felly Smash! Ini yang komen di instagram kita ya? Sering banget, serius Ketinggian langsung kan gitu Bukan Ini yang berkelas Bukan, ini brandnya mahal loh ya Oh iya 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 iya, maaf Tiffany silahkan, next Ini adalah cewek idaman para lelaki juga Nih, oh Ria Sukriya SW ini ya Yasukma Wijaya Satu, satu, dua, tiga PASS! Karena Dia ini senior saya ya Saya suka cewek yang umurnya di bawah Kalau gua intinya PASS aja Ini jangan baper ya, bukan berarti yang di PASS itu jelek Bukan, sama sekali gak ada hubungannya dengan dia Next, Ria Ricis Ria Ricis, lima One, two, three, smash! Karena dia orangnya lucu Dia baik banget, orangnya baik dan orangnya lucu Jadi kayaknya dia ketika jadi seorang pacar itu Akan bisa menghibur Bisa bikin happy Setia Seperti itu Dan dia tampaknya soleha ya Para yang soleha itu memang idaman Gua suka soleha Ini adalah cewek yang imut Ini susah dilakukan nih SINDIGULA Oke Satu Dua Dua Tiga PASS! Orangnya dia lucu ya Orangnya baik sih memang SINDIGULA Jadi saya rasa semua cowok juga akan happy ya Kalau jadi pacarnya SINDIGULA Coba yang happy komen di bawah ya Siapa yang pengen jadi pacarnya SINDIGULA Coba komen Tapi gua PASS! Kenapa? Karena gua gak suka cewek yang ada poninya Oh gitu Oh seperti itu Terus lihat ini gak jelas ya Sesimpel gak jelas ya Sesimpel itu Ya ini nih ada poni Sesimpel itu Jadi gua tipe cowok yang enoy banget Kalo misalnya punya pacar berponi Punya pacar berponi ya Alesannya kenapa? Kadang-kadang ada cowok yang suka Eh bisa dipuk-puk gitu Nah gua Gua gak tau kenapa Gua kalo punya pacar Kalo ponian Gua gak tau Kenapa sih? Oh Baru tau ada cowok Gak ada alesan Jadi emang Gak ada alesan ya? Preferensi aja ya Tapi emang SINDI Dia asik banget Baik banget Gua udah berapa kali koleks sama dia Lucu anaknya juga lucu Lucu banget Ngemisin Oke Waduh Nih susah nih Aku udah ngelintik tadi juga Aku belum Ini Cici cantik ini Cici cantik ini Siapa? Cici Pao Pao Tiang Magdalena LDP Tiang Magdalena LDP Gampang Satu Dua Tiga Smash Gua pass Apa? Seriusnya? Ya kesulanya dia cabi aku gak suka Tapi Bukan berarti Dia gak cantik ya Cantik Tapi bukan tipe saya Kalo Rando gimana Rando Kenapa? Karena Karena gak pake poni udah Betul Betul Ini gak salah satunya Itu tapi Ini dia mau sih Manis 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 Kalo senyum Ya Ferry jangan panas ya Ferry ya Ini kan cuma experience Apa experiment Experiment Game Challenge Cuma challenge Bapak ngomongin goyang deh Kamu lah Ini adalah cewek Kekinian banget Yang galau banget Pati Izati Kitenda Oh Oh Satu Tidak susah nih Satu Dua Tiga Smash Aku smash aja Karena dia ini orangnya cerdas Orangnya cerdas dan wawasnya luas Kalo orang yang wawasnya luas biasanya gak baperan Kalo randu kenapa pass? Sama Karena terlalu cerdas Oh jadi Nanti takut di Ketahuan rahasia gua Oh Kau punya rahasia Rahasia selama ini Kau punya rahasia Memangnya Jadi Tipe nyerah Lanjut Next Waduh Apa ini Ini cewek nih Stronger banget Kenapa jadi bodybuilder Oh Yes you judge Satu Dua Tiga Pass Smash gua Kenapa? Kan orang cerdas Penuh wawasan Kan kayak Fatiha Izzati mirip Lo tau gak kenapa gua pass? Kenapa? Ada poninya tuh Kalo tadi 10 cewek Atau berapa cewek yang di Kasih red ke kita ada poninya semua Dia akan bilang pass semua Iya Iya Pokoknya Ini sih Tapi gua Jujur Kalo misalkan gua Gue lebih suka Cewek yang oriental Ya terlihat sama pacarnya sekarang ya Gak berponi Gak berponi oriental Ini jadi susah banget Semangat Rachel Goddard Oh Rachel Goddard Easy Easy Satu Dua Tiga Smash Gua smash Karena ini orangnya funny Orangnya menyenangkan Lucu Orangnya Gajain Oh my god Dan kalo menurut Rando Ini alasannya cuma satu Gak ada poninya Tidak 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 Kalo suatu hari Rando punya istri Gitu ya Tiba-tiba dia potong rambut ada poninya cerain Cerai Ya ampun Goodbye Selesai Poni ini Memburuku Gak paham lagi guys Gak paham Mohon maaf Ini udah ke berapa? Kita udah 10 ya 10 nominasi Ini udah ke 9 nih Ini udah ke 9 Aduh Ceweknya cantik banget yang satu ini Jepang-Jepang gitu Wess Aku suka Jepang Eliaman Oh Eliaman Gitu lah ya Oke Gak lama-lama Satu Dua Tiga Smash 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 Ini keliatannya flawless ya Di orangnya Kerando suka karena gak ada poninya Gak ada poninya Gak ada poninya Ini kerana gue masuk semua Oriental Oriental Dan baik Sama lah Kalo menurut saya Ini fotonya juga saya like tuh Di Instagramnya Itu juga saya like gitu Ada Ada kita berdua Iya Kok bisa? Bisa pas banget sih Tidak Iya Bisa pas Ini lagi ya fotonya Yes Yes Dia punya kakak Namanya Jessica Yamada Dan dia itu kakak kelas gue di Bindu Iya berarti kakak aku juga Kakak kelas si Bindu Kakak kelas si Bindu juga Kakak kelas aku juga Oh jadi ini kakak yang adeknya yang mana? Yang L ya L Oke baiklah Oke Ini susah banget ya Nanti gue ikut Gak mau hape sama Nah ini yang terakhir Sekarang terakhir Paling susah banget Paling susah banget Cewek ini seksi Wah Sukses Uangnya banyak Wah Ini pasti smash ini Pokoknya cantik Smash ini pasti Membahana gak? Ada poninya gak? Gak ada poni Smash Terus cewek ini Smash Terkenal fashionnya tuh bagus banget Ini perfect banget Ini semua laki-laki pasti smash ya Dan bisa nge-rap Jago nyanyi Wah musik Al Karin Wah luar biasa Luar biasa Ini yang ngelike banyak loh Kita harus satu-satu dua tiga deh Kita yang lakukan semua orang itu sama Tidak ada yang lebih Ataupun kurang ya Satu Dua Tiga Pasti Kalo menurut gue sih, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan Tapi kebetulan Ocarin ini bukan tipe saya gitu Karena dia kan independen, mandiri, sukses Nanti mungkin kalo sama-sama suka kerja dan segala macem ga ada waktunya Ga tadi kan LV-nya juga gitu Ya sukses tapi ini beda lah Kevin alesan biar ga dimarahin Jadi kalian tulis di komen kenapa Kevin ini pengen Kalo gue mah jujur-jujur aja kalo Kevin ini Oke, yaudah kalo gitu Gini, beberapa orang kan mungkin udah ada yang pernah nonton video aku Yang tau Kevin tipe seperti apa Coba mungkin di komen, kira-kira aku ga milih Ocarin untuk kenapa Benar-salah itu di mata Tuhan, bukan manusia yang ngejudge Orang selalu kadang-kadang ngebuli segala macem Tapi gue personally tidak mengbuli Olahraga loh, dia hidup sehat loh Nge-gym loh, Ocarin Ocarin nge-gym Hmm, aku mau space aja ya? Intinya, video ini adalah just for fun Just for fun Bukan jawaban yang final Smash or Pass Hanya menilai dari luar Hmm, tapi Kita dalam mencintai seseorang Kita harus lihat dalamnya Tepat sekali Bukan luarnya Tepat sekali Dan juga Tiffany, Cindy, Tiffany Tulis di komen bawah Siapa youtuber yang kalian mau Untuk melakukan smash or pass selanjutnya Apakah kalian mau veli melakukan smash or pass pada youtuber cowok? Tulis di komen bawah Dan tag orangnya Ini, tangannya gini Oh gini So give a smile on your face and I will see you guys in the next video Cheers! 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 Karena gue bukan di-boxer Hahaha Hahaha